Oke selamat pagi ketemu lagi dengan saya Riza hari ini kita akan bermain-main sedikit dengan film ya ini hari ini saya ingin mengkonfigurasi ulang film saya jadi kita akan bareng-bareng generate film apa bikin film configuration dari awal dari scratch dari instalasinya hingga ada konfigurasi-konfigurasi yang umum yang saya pribadi gunakan gitu ya in general enggak terkait dengan satu atau beberapa programming language atau platform Oke sebelum mulai buat yang belum install bisa nginstall filmnya dulu via homebrew atau apt-get kalau di Linux kalau saya pakai Mac jadi pakai brew install film saya juga menambahkan beberapa option untuk misalnya menggunakan python apa support python support luar dan saya akan menggunakan versi yang di development atau yang kalau dikit itu di hatnya ya jadi tambahkan beberapa option seperti with overwrite system kemudian saya juga tambahkan with luar with wajib dan with item 3 dan head oke sekarang kita sudah bisa menjalankan dengan perintah BIM disini kita lihat versinya adalah 8 0 1 325 dan kalau kita mau lihat lebih detailnya kita bisa ketik di komen di bawah sini titik 2 version disitu kita bisa lihat bahwa dia support luar kemudian ada Python nggak ya kita lihat Python 3 juga dia udah support karena kita tadi udah ikut kemudian kita kebawah lagi terus sampai terakhir dan kita bisa lihat dimana vimrc atau konfigurasi vim itu dia expect jadi disini ada di home directory.vimrc atau di second location ada slash apa home.vim dan slash vimrc ya kita akan pakai yang mana kita akan pakai yang ini aja lebih simpel jadi kita akan buka disini dulu kita kita akan buka homes.vimrc ya dan file masih kosong karena kita belum kita baru apa vim ini from sketch banget jadi hal pertama yang harus kita lakukan ya kalau saya ini misalnya kalau di kemudian kalau di enter kemudian misalnya pakai mouse dia bisa pakai mouse ya ya kelihatan disini kursornya berubah dan saya tidak terbiasa menggunakan mouse di vim jadi saya mau disable aja mouse nya ya jadi set mouse empty string kemudian save dengan titik 2w dan kita reload konfigurasinya biar langsung si vimnya ter apa ya supaya efeknya muncul karena kalau sekarang walaupun udah set mouse tapi karena belum di reload jadi masih mouse nya masih jalan nah gimana caranya untuk reload nya kita save kemudian kita source kita otomatik bikin otomatis aja dengan otomatis aja dengan otomatis mouse nya tidak bisa menyala lagi oke eh settingan kedua kita bisa set eh encoding nya encoding utf ya utf kemudian daripada kita harus save dan kemudian harus reload dengan source persen kita otomatis bikin otomatis aja eh dengan auto command jadi auto cmd kemudian ketika buffernya di write setelah di write buffernya semua file yang eh dot vim rc semua file dengan nama dot vim rc akan menjalankan perintah dengan eh akan menjalankan sesuatu dengan perintah source persen seperti yang kita lakukan tadi nah sekarang ketika kita save dan kita source dulu untuk mendapatkan hasilnya ya efeknya eh misalnya sekarang kita mau tambahkan lagi set tab stop saya sukanya dua aja dan ketika kita kita save dia akan otomatis menjadi dua misalnya kita tab disini ya dia dua kalau misalnya kita taruh disini 8 misalnya ya ketika sudah di save dia akan otomatis dia akan jadi 8 oke kita dua aja terus set juga soft tab stopnya kita sama dua kemudian set expand tab dan set shift with dua set auto ya auto change directory oke kita save sekarang semuanya sudah ada untuk apa tabbingnya sudah selesai sekarang saya mau set extra white space jadi misalnya ada space ini kan nggak kelihatan nih yang disini nih ada space sebenarnya kan tapi nggak kelihatan saya mau itu kelihatan biar kalau ada kadang-kadang butuh gitu ya kadang-kadang butuh ini ada extra space nggak sih jadi kita bisa kita set dengan cara seperti ini kita save misalnya tuh nggak bisa ya save oke tuh kelihatan jadi ada white space disini dengan tanda titik yang ini oke oke next nya saya biasa untuk exit dari film kan pakai escape nah saya biasanya saya biasanya nge-remap itu kedata ke jj jadi ketika jj dia akan sama dengan escape jadi kita akan set itu dengan cara e-map insert map jj sama dengan escape kemudian comment map juga jj sama dengan ctrl-c untuk comment map ini saya mau keluar saya bisa jj atau ctrl-c gitu kemudian untuk virtual map ya pada saat di kondisi apa modalnya virtual saya juga mau skip skipnya adalah menggunakan v oke sekarang sudah sekarang sekarang saya bisa keluar ini dalam posisi insert saya bisa keluar dengan double j j j j j ya eh nextnya lagi nextnya lagi eh saya terbiasa kalau apa untuk masuk ke commentnya comment listnya si film biasanya pakai titik 2 itu yang default tapi saya eh agak eh biasanya saya ganti kenapa karena titik 2 itu harus menekan dua tombol tombol shift dan titik 2 atau titik koma jadi saya ganti aja jadi titik koma aja jadi nggak perlu pakai nggak perlu ngetik save jadi map titik koma sama dengan titik 2 sorry titik 2 gitu dan ketika kita save sekarang kita nggak perlu titik 2 w jadi kita tinggal titik koma w oke untuk mappingnya udah selesai sekarang kita save untuk eh leader leader key leader key nya let global map leader kalau saya biasanya menggunakan koma untuk map leader nya oke eh ini udah untuk mapping dan lain-lain sekarang kita akan masuk ke next settingan jadi settingan berikutnya adalah ketika saya punya dua atau lebih file saya pengen juggling atau pengen pindah-pindah ke satu file file satu ke file dua itu dengan menggunakan leader key yang adalah koma jadi saya tekan dua kali koma-koma dia akan pindah file pindah file itu ya caranya ada dengan norimap leader leader tadi lidernya adalah itu koma kemudian sama dengan control shift 6 ya jadi sekarang katakanlah saya punya dua file nih misalnya apa ya konflik fish ya ini ya ini ya saya punya dua jadi saya tinggal tekan koma-koma untuk balik lagi ke filmasi koma-koma lagi balik lagi kill settingan fish cell saya Oke takus aja ini udah kemudian nextnya lagi adalah saya mau auto save auto save caranya adalah dengan set auto write jadi ketika kita tinggalkan seperti ini dia akan otomatik save gitu ya next settingan saya ingin setting sebuah clip apa ada kalau menggunakan clipboard di film kan agak-agak beda ya dengan OS atau terutama make OS jadi kita biasanya menggunakan f2 untuk sebelum melakukan paste testing gitu set face toggle adalah f2 kemudian kita set juga clipboard nya aneh nah ini hacknya di make OS saya nggak tahu kayaknya sama di Linux juga ya oke kemudian next settingnya adalah ketika saya mau searching dengan menggunakan slash itu biasa di film default dia hanya slash doang dan eh ini agak apa ya agak sedikit kurang nyaman buat tempat saya karena biasanya kalau kita mau search yang lebih mudah itu dengan backslash V misalnya kita mau cari mouse oke nah caranya adalah dengan kita tambahkan otomatis gitu ya eh XSB nya norimap slash menjadi slash backslash dan juga untuk pada saat visual oke oke untuk ini udah kita save dan sekarang kalau kita search dia akan langsung langsung backslash V misalnya pas oke nah sekarang misalnya kita punya dua window dua window kita bisa pakai split gitu ya ada dua window yang yang atas dan yang bawah dan kita bisa move dengan menggunakan kontrol WJ untuk kebawah kontrol WK untuk atas kontrol WL untuk ke kanan dan kontrol WH untuk ke kiri jadi misalnya disini saya mau di split lagi ada di sebelah kanan kalau saya mau ke kanan saya harus menekan kontrol WL untuk kebawah kontrol WC dan seterusnya nah sebenarnya kita bisa menerapkan sebuah shortcut jadi instead of kita pakai kontrol W sebagai prefix nya kita bisa hilangkan kontrol W nya jadi kita tinggal kontrol J kontrol K kontrol H dan lain sebagainya jadi lebih simpel kan nah ini caranya cukup itu gampang dengan gampang dengan norimap lagi n norimap kontrol H kita remap ke kontrol W dan kontrol H oke begitu juga kontrol K kontrol H ini kita petang saja kontrol H di sini juga kontrol H ketak kontrol H sekarang kita bisa pindah ke window yang lain misalnya kita mau ke atas kita tinggal pencet ctrl K ya udah ke atas kita pencet ctrl L kita ke kanan kita pencet ctrl J ke bawah dan kalau kita split lagi kita bisa ctrl L ctrl K ctrl J dan gimana sekarang oh di bawah ctrl H ke kiri oke untuk mapping sudah eh mapping untuk pindah-pindah window sudah sekarang kita quit saja quit lagi quit lagi window nya nah sekarang kita masuk ke searching jadi pada saat searching misalnya kita mau searching clipboard clipboard ya clipboard ada di sini tapi eh apa highlightnya hilang langsung ya otomatis nah disini kita bisa tambahkan set hl search setting search set ignore search ignore search ya sorry ignore case set smart case dan selesai nah kalau kita lihat ini kita sekarang posisinya tadi mencari clip B kalau misalnya kita search lagi smart dia akan ke sini dan kita bisa lihat apa ya highlightnya highlightnya nah gimana cara ngilangin highlightnya cara ngilangin highlightnya adalah dengan comment no hl ya hilang tapi saya mau otomatis artinya ketika kita menekan tombol highlightnya hilang caranya adalah dengan kita map lagi map ketika saya mau tekan mau hilangkan apa highlightnya saya cukup tekan enter atau atau CR CR carat no hl jadi ketika misalnya kita search for smart case dan kita udah oh ini udah tahu ya gitu simple untuk search sudah berlagi untuk search oke oh iya eh saya juga biasanya suka untuk butuh bukan suka ya butuh yang namanya line number line number set number kita bisa set dengan set number oke di save dia akan muncul di sebelah kiri oke untuk number number sudah kemudian oke nextnya adalah kursor kursor line nah saya biasanya suka ada kursor line yang secara horizontal maupun secara vertical cara setnya gampang set kursor line dan kalau kita save dia akan muncul walaupun warnanya masih apa di underscore doang belum ada themesnya kita belum set set belum install themes kemudian saya juga butuh yang vertikal nya jadi set kursor column kita save dia akan ada vertikal dan horizontal untuk kursornya oke kemudian nah berhubung saya pakai timax dan biasanya juga kalau untuk di terminal itu ada titelnya jadi kita bisa set berdasarkan file yang di open jadi kita bisa set title untuk mengubah file yang kita buka apa gitu bisa kelihatan kadang-kadang butuh oke nah sekarang yang lebih yang penting juga adalah file type jadi setiap file type dia akan membuka pluginnya secara otomatis apa si filmnya bisa kita bisa discover bahwa ini adalah file file ini adalah javascript file itu dari file file type login on oke dan dia biasanya sih filmnya akan mengubah settingan warna sintaks dan lain-lain oke nah sekarang nextnya adalah saya mau set undo jadi undo nya lebih persisten kalau katakanlah kita quit terus kita bisa undo lagi dengan cara set undo file dan kita set juga undo directory nya dirk nya ada di home zoom slash alfim slash undo dirk disini aja dot konflik oke dimandu dirk jangan lupa kita juga buat file nya dengan selesai 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 eh mungkin tambahkan path nya kalau filmnya belum ada undo dirk ya akan buat selesai kita save kita coba andu nya jalan hapus oke andu nya sudah nah sekarang untuk settingan awal tanpa plugin sudah selesai ya walaupun masih jelek gitu ya setelah ada color gak sih color scheme nya ada ya kita bisa pakai yang mana yang bagus ya bawaannya si film ini sendiri ini mungkin Oh jelek juga ya oke sekarang kita mau menggunakan plugin menggunakan beberapa plugin yang dibutuhkan dan kita akan menggunakan plugin manager yang namanya plug jadi cara installnya adalah dengan menggunakan churl ini dan dia akan mendownload plug.fim dan kemudian sudah sekarang kita bisa menggunakan plugin 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 dengan cara call plug begin kita akan taruh filenya kita akan taruh di dotconfig slash selesai 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 dan sekarang kita sudah punya comment yang namanya plug ada plug clean div install dan lain-lain dan kita bisa install berbagai macam plugin disini plugin pertama yang akan saya install adalah timnya dulu ya biar keren ya oke saya suka menggunakan plugin yang namanya eh plugin apa namanya Sintas highlighting ya tims yang namanya groupbox jadi kita bisa panggil dengan plug kalau volume hanya explore kalau saya view oke dan ini masalah apa ya masalah preference aja jadi saya suka meletakkan konfigurasi-konfigurasi yang berhubungan dengan satu plugin itu di barengan di bawah instalasi pluginnya, jadi saya akan tambahkan disini beberapa settingan yang berhubungan dengan Teams atau dengan group worknya jadi seperti set background semandangkan dark tentunya kemudian kita set juga syntax enable nya disini dan kita set juga color scheme nya adalah group box tentunya group box oke, begitu selesai, kita akan save, kemudian cannot find color scheme group box tentu karena kita sudah pakai sebelum di install disini ya kita sudah pakai sebelum di install harusnya kita jalankan dulu plug install dan dia akan nge-clone dan dia akan ngambil dari github nya group box yang sudah kita define tadi dan kalau kita save lagi dia akan berubah menjadi cantik seperti ini oke untuk group box sudah kemudian untuk plugin kedua plugin kedua saya akan install sebuah plugin yang keren banget cocok banget buat saya yang agak-agak polyglot siatnya lah plug nya ini untuk sintax-sintax highlighting dan langes dan platform di berbagai banyak bahasa banyak bahasa jadi dia support banyak kita bisa install satu-satu katakanlah plug install misalnya javascript sintax plug install goleng sintax plug install python sintax dan lain-lain tapi dengan satu plugin ini kita sudah bisa dapat semua oke itu namanya adalah shiran film pop pop li lor oke dan begitu di install kita sudah bisa membuka file file bermacam-macam file jangan lupa kita plug install dulu install dia akan install banyak tapi juga jangan khawatir karena si film polyglot ini cukup ringan jadi dia gak akan ngeload semua dia akan ngeload sesuai sama yang saat kita butuhkan plugin itu aja jadi misalnya pada saat kita buka pluginnya pada saat kita buka file javascript dia akan ngeload sintax yang javascript aja yang lainnya oke sekarang sudah si film polyglotnya sudah ke install dan kita akan coba tapi sebelum coba tadi sebelumnya saya sempat merasakan sedikit lag di film kalau film itu harusnya cepat gak boleh nge-lag kalau gak mendingan pakai editor yang lain gitu kan ternyata ada dua problem yang saya temukan yang pertama adalah di auto cmd gue fryp post film rc source persen ini yang bikin sedikit nge-lag makanya saya disable dulu saya komen aja pakai petik 2 kemudian ada satu lagi yang bikin nge-lag itu adalah cursor column cursor column cursor column nah ini cursor column ini kalau di enable kita coba ya kalau di enable jangan lupa di source dan dia akan muncul nah ini akan berasa agak sedikit nge-lag kalau kita sedikit jadi ada lagnya disitu dan makanya mendingan gak usah dipakai walaupun cukup berguna kalau buat saya terutama saya butuh seperti itu kita keluar dulu dan ada satu lagi yang sedikit bermasalah ini disini kalau lihat cannot find color scheme groupbox padahal sudah kita install kalau kita lihat disini disini ada tiga settingan yang menggunakan yang berhubungan dengan color scheme dan problemnya akan solve kalau kita taruh di bawah ternyata nah jadi khusus untuk settingan themes ini kita taruh di bawah saja gak di plugnya oke nah sekarang kalau kita save dan kita pulang lagi dia sudah ada dan ini udah cukup lancar ya harusnya nah sekarang kita akan coba ngeload beberapa project yang menggunakan bahasa pemergaman yang berbeda yang pertama kita keluar dulu dari theme nya dan kita akan masuk ke file project misalnya node.js scale js scale cacing jadi kalau kita buka file nya di theme app.js di theme ini adalah file javascript yang sintaksnya sudah terhighlight dengan oke dengan bagus ya kemudian misalnya lagi saya punya react on rails API dan kalau kita masuk ke server nya dan kita masuk ke mungkin app controller dan API disitu ada satu file controller ruby dan kalau kita buka chat controller sintaksnya juga sudah terhighlight dengan bagus ya misalnya lagi saya punya elixir ya elixir plug word dev disini saya punya file misalnya mix exs oke dan sintaksnya juga sudah benar sintaksnya elixir sintaks highlighting oke jadi semua hampir semua sintaks-sintaks yang saya perlukan ada di phim polyglot jadi enak banget oke sekarang kita balik lagi ke install plugin berikutnya yang akan kita install adalah surround phim surround phim kita masuk ke phim hc nya dulu terus kita tambahkan disini plug phim surround phim surround itu apa? phim surround itu adalah sebuah plugin dari timpop cukup terkenal di dunia phim yang bisa membuat phim kita mengubah apa yang disekelilingnya gimana ya kata-katanya ya kita contohin aja jadi disini kita install dulu plug oke kita harus pakai source manual kemudian plug install gitu dia akan install si phim surround nya finish kemudian sekarang misalnya ada yang disekelilingnya misalnya ini ini ya ini dia di si ini yang saya lihat ini sampai sini itu dikelilingnya oleh petik 1 dan kurung nah gimana caranya kita mengubah petik 1 jadi petik 2 itu kita bisa menggunakan phim surround jadi misalnya ini ya posisi sekarang saya mengubah petik 1 menjadi petik 2 sintaks nya cukup sederhana sebenarnya jadi kita bisa menggunakan change atau c surround petik 1 jadi petik 2 jadi cs petik 1 menjadi petik 2 dia akan berubah atau kita mengubah kurung kurung bulat menjadi kurung siku gitu ya cs kurung bulat menjadi kurung siku enak kan gara-gara si phim surround ini jadi katakanlah kita mau ganti dari petik 1 jadi petik 2 dari kurung kurawal jadi kurung siku dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakan phim surround oke sudah cukup jelas ya nanti detailnya bisa lihat aja di google yang ajalah detailnya banyak lagi kok yang bisa dipakai mungkin kita mau delete tadi change kan c sekarang kita mau delete petik misalnya ts petik dia akan hapus gitu jadi verbnya itu udah mirip-mirip kayak si phim punya jadi ada c ada d ada yang lain-lain juga oke kita lanjut lagi ke plugin berikutnya yang cukup menarik juga ini adalah namanya emet emet ini time saving banget terutama kalau kita sedang coding sedang mendevelop html kita save source dulu habis itu baru plug install dia baru install finish sekarang kita balik ke index html jadi kita bisa menuliskan html kemudian kita eksekusi si emet ini dengan ctrl y dia akan mengexpand menjadi sebuah template tag tag html nah yang menariknya lagi adalah misalnya di body kita mau bikin sebuah page gitu ya kita butuh ht1 kemudian setelah ht1 kita ada ul kemudian di dalam ul ada kita punya li dan di dalam li itu ada ahref gitu ya dan ada link ahref kemudian jumlahnya ada 10 misalnya gitu kita bisa ini sintaks emet dan kemudian kita expand dengan ctrl y koma dia akan membuatkan 10 li yang di dalamnya ada ahref atau lebih gilanya lagi misalnya di dalam a ini ada image lagi gitu ya ada img dan kita bisa expand oke semua li ada a dan ada img seru ya jadi daripada kita bikin satu-satu si emet sudah membantu kita untuk membuatkan ini dan itu ada di semua editor jadi harus dipakai sih kalau ini keren banget lah pokoknya oke emet sudah sekarang nextnya biasanya saya juga menggunakan plugin yang namanya autoperce jadi autoperce ini adalah sambil install ya dia akan apa kalau kita pakai kurung kita ketik kurung dia akan otomatis kurung tutup ya biasanya di atom atau di visual studio ini udah otomatis kan misalnya misalnya saya sekarang lagi ada posisi ini saya kurung buka belum ada source plug install oke dia belum install lupa source nya tadi kita akan manualnya oke nah sekarang misalnya saya punya function misalnya A dia akan otomatis bikin tutup buat kita supaya gak lupa sesimpel itu oke next next ini cukup menarik karena saya baru juga menggunakannya jadi kalau dulu saya menggunakan yang namanya plugin yang namanya control p untuk apa untuk navigasi antara file gitu ya atau di satu folder nah semenjak saya ketemu plugin ini ini sebenarnya bukan plugin khusus untuk film tapi untuk comment line saya jadi mengubah control p apa shortcut control p saya ke menggunakan plugin ini namanya fzf jadi fzf ini adalah sebenarnya CLI fzf yang bisa kita pakai untuk apa aja untuk search file terutama misalnya kita bisa menggunakan grab atau ag min ri misalnya apa ya ex gitu kan ini kan pasti banyak terus kita pipe dengan fzf dia akan hasilnya dia akan passing ke fzf dan munculin fzf dan kita bisa navigate through this all of this gitu ya dan yang paling kerennya adalah dia cepat banget si fzf ini dan ini bisa kita gunakan di film juga gitu nah sekarang kita akan coba setting fzf nya disini kita install dulu yang namanya fzf doang jadi ada dua plug yang harus kita install untuk menggunakan fzf yang pertama adalah fzf nya sendiri kemudian yang kedua adalah fzf dot film nya khusus untuk film nya oke nah sekarang kalau kita source dan kita plug install oke dia sedang melakukan instalasi untuk film nya dan selesai nah sekarang kita udah bisa melakukan seperti ini dia cari semua nih satu folder semuanya di slash itu dia cari semua pasti akan agak lambat tapi ada kecing nya jadi cukup keren nah saya mau nge-map itu apa si fzf ini ya kita bisa menggunakan files ini dia akan cari semua kemudian si fzf ini juga bisa kita gunakan untuk git jadi git files itu adalah git files nya ini dan kebetulan tidak ada repo nya kalau kita masuk ke misalnya mixisx ini ada git nya jadi kalau kita git file seperti ini dia akan munculin file-file yang kita cari misalnya lib test gitu enak ya jadi udah kayak ctrl p atau ctrl b biasanya saya gunakan untuk buffer juga ada buffer 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 ini adalah bawaannya si fim tapi di map ke dalam fzf misalnya kita buka filenya satu lagi adalah lib ya ini kan ada dua jadi kalau kita buffer dia akan muncul dua dan kita bisa j3 dan kita bisa balik ke ini dan misalnya buffer 1 kita akan balik lagi ke file sebelumnya itu itulah fzf dan kita butuh setting sedikit supaya karena saya udah biasa dengan ctrl p dan ctrl p terus terang agak lambat dan shortcutnya saya map ke fzf ini ya jadi disini kita tambahkan map kita pakai leader f untuk cari semua file kemudian map juga ctrl p seperti yang saya sebutkan tadi shortcut untuk lagi namanya ctrl p kita map ke git file aja jadi kalau asumsi kita asumsi biasanya saya di satu project itu udah pasti ada gitnya di git init aja kemudian kita bisa menggunakan ctrl p untuk kita search through the whole project gitu ya map ctrl p untuk buffer oke kita save kita source source dan ketika kita masuk ke satu project misalnya tadi node.js oke kita masuk ke sini kita bisa menggunakan ctrl p ya disini saya akan menggunakan ctrl p dan dia akan buka git file misalnya saya butuh buka model kategori oke dan saya juga punya buffer ctrl p oh salah buffer vim vim rc bukan buffer tapi buffer buffer oke save kemudian kita ulang lagi misalnya kita ctrl p misalnya lib view layout main jadi si fzf ini juga dia fuzzy searching jadi misalnya kita mau cari di view layout main vlm ya udah dapat tuh kalau kita mau main buffernya kita tinggal ctrl p kita dapat dua buffer yang terbuka sekarang oke fzf selesai nextnya adalah rainbow rainbow parenthesis ya saya biasa gunakan karena di beberapa bahasa terutama javascript banyak parenthesis jadi saya butuh apa namanya visualisasi untuk itu jadi kita bisa menggunakan rainbow dan kita aktifkan dengan let g rainbow aktif sama dengan 1 kemudian kita save source dan plug install finish dan sekarang kalau kita menggunakan begini dia sudah ada remote kok gak ada save dulu jalanin lagi ada warnanya ya jadi kita bisa tahu oh warna biru berarti disini dan seterusnya oke rainbow sudah sekarang nah ini ada yang menarik lagi satu plugin yang udah lama udah lama banget saya gunakan jadi kalau sekarang di film itu kita bisa menggunakan biasanya kan hjkl kan hjkl ya kiri kanan kiri atas eh kiri bawah atas kanan kan hjkl nah kita juga bisa gunakan ini kan apa arrow key nah arrow key ini biasanya kan kalau kita mau belajar dulu-dulu banget kalau belajar itu saya disable dan sampai sekarang saya masih disable dan saya menggunakan plugin ini untuk mendisable sekaligus menggunakan ulang si arrow ini menjadi fungsi yang lain jadi namanya ini adalah namanya adalah arrow key repurpose jadi digunakan kembali digunakan buat apa digunakan buat identasi kita install dulu oke selesai dan ketika sudah di install misalnya ini untuk identasi misalnya misalnya tadinya ini gini kan semua kan ya tadinya ini nah kita mau mapping mau identasinya ke tab sebelah ke tab satu gitu ya biasanya kita lakukan adalah insert tab ya kan sekarang dengan arrow key purpose kita bisa pencet kanannya pencet kanan ini juga kanan enak kan dan misalnya ini katakanlah ini jauh banget kebawah gitu kan kita mau naikin ke atas kita bisa menggunakan arrow key atas cukup menarik dan kita lanjut kita lanjut ke yang berikutnya ini ada plug cukup baru juga yang saya temukan namanya adalah didumin didumin ini apa didumin ini adalah sebuah plug sebuah plug plugin yang yang kalau dia ambigu dia akan maksud lo mau buka file ini ya gitu kan misalnya 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 oh iya kita belum source tadi ya source terus plug ini belum install install ya disumin oke selesai misalnya dari posisi film belum terbuka kita buka react deh react tdd misalnya nah disini kan ada file namanya src f.js f.css dan f.test.js jadi misalnya pada saat kita f enter oh sorry bukan ls film dia akan nanya maksud lo itu fcss apakah fjs atau f.test.js saya maunya yang kedua oke dia akan buka yang f.js gitu nah gunanya si ditiumin disitu oke sekarang kita akan masuk ke plugin kita yang terakhir disini kalau kalau pakai css kalau pakai css biasanya saya suka menggunakan plug ini jadi namanya film css color jadi pada saat kita buka file css kalau ada color nya dia akan otomatis meng-highlight dengan color tersebut kita coba kita coba aja plug install dulu finish dan kemudian kalau kita ada misalnya caca dia akan berubah warna wah warnanya bukan ini oke kita coba buka file css ya film search cf.css nah color white gitu ya dia jadi white misalnya misalnya lagi color red gitu kan dia akan jadi red misalnya jadi medium aquamarine jadi daripada kita pengen tahu nih background color nya apa ya background color nya dia akan jadi on hijau dan lain sebagainya oke oke sekarang film kita udah cukup bagus ya performanya juga oke ya bagus cepat ya oke dan itu aja itu aja episode random screencast kali ini semoga bermanfaat next time nya mungkin kita akan bahas tentang film secara umum ya ini getting started nya jadi kalau teman-teman bingung mau mulai dari mana belajar film belajar apa gunakan film RC dari scratch sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman oke thank you yeah bye bye i yeah i